Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang bersyukur kepada Allah SWT adalah orang yang banyak mengingat Allah SWT Dalam setiap keadaannya Dia akan senantiasa ingat kepada Allah SWT Karena dia tahu bahwasanya dia adalah milah Allah SWT Karena dia tahu Allah memberikan segala galanya kepadanya Maka dia senantiasa mengingat Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Berbicara tentang berzikir atau mengingat Allah SWT Maka disanya banyak sekali ketamaan-ketamaan yang Allah berikan kepada kita Baik Allah sebutkan dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Maka ingatlah kalian kepada aku Mengatakan ingatlah aku Maka niscaya aku pun ingat kepada kalian Kata para ulama Ayat ini sudah cukup Sebagai keutamaan dari berzikir Kalau seandainya tidak ada keutamaan yang lain Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Maka ayat ini sudah cukup Yaitu Allah ingat kepada kita Kalau Allah SWT ingat kepada kita Allah akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan Allah akan berikan rahmatnya kepada kita Allah akan curahkan rahmatnya Kasih sayangnya kepada kita Ini hanya Satu ayat saja yang Allah sebutkan Di antara keutamaan berzikir kepada Allah Mengingat Allah SWT Allah akan ingat hamba tersebut Maka Kalau kita ingin diingat oleh Allah SWT Ingatlah Allah SWT dalam setiap keadaan kita Di saat lapang kita Di saat sempit kita Di saat kaya kita Di saat miskin kita Di saat sehat kita dan sakit kita Hendal kita senantiasa mengingat Allah SWT Mengingat Allah SWT merupakan ibadah yang sangat agung Ibadah yang mulia Ibadah yang dicintai oleh Allah SWT Kerugian besar Kerugian besar Bagi seseorang yang tidak mengingat Allah SWT Kerugian besar Bagi orang yang tidak mengenal Allah SWT Ini adalah kerugian Ketika seorang hamba tidak mengingat Allah SWT Maka Allah pun tidak mengingatnya Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah RA Rasulullah SAW Yaskurullah SAW Nabi kita Muhammad SAW Yang dijamin masuk surga Yang telah diampuni dosa Yang telah lalu mahu kena akan datang Tapi meskipun demikian Beliau senantiasa berzikir Mengingat Allah dalam setiap keadaannya Masya Allah Lalu kita siapa? Sudahkah kita banyak mengingat Allah SWT? Sudahkah kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT? Sudahkah kita senantiasa membasahi lisan kita Dengan zikir kepada Allah SWT Dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Ada salah seorang sahabat Yang datang kepada Rasulullah SAW Dengan mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya syariah-syariah Islam Sungguh telah banyak Maka tunjukkan kepadaku Satu perkara Satu amalan Yang aku istiqamah diatasnya Maka Rasulullah mengatakan La yazalu lisanuka rotban menzikirillah Senantiasa Lisanmu engkau basahi dengan berzikir kepada Allah SWT Jangan pernah lisan ini Kering dari mengingat Allah SWT Tidaklah senantiasa mengingat Allah SWT Tentu dengan Zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Bukan dengan zikir-zikir yang kita ingin buat-buat Agar amalan kita itu tidak sia-sia Misalkan Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis mengatakan Dua kalimat kata Rasulullah SAW Yang ringan diucapkan oleh lisan Yang berat timbangannya Di sisa Allah SWT Dan dua kalimat ini adalah Kalimat yang disintai oleh Allah SWT Apa itu? Subhanallah wa bihamdih Subhanallahul Azim Kalau ini saja Yang kita rutinkan Subhanallah wa bihamdih Subhanallahul Azim Ini sudah cukup Yang penting lisan kita tidak Pernah basah Tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah SWT Atau dengan zikir-zikir yang lain Dengan zikir La ilaha illallah Atau dengan Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Al-muhim Yang penting zikirnya Berasal dari Rasulullah SAW Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Bukan zikir yang dibuat-buat Kau muslimin Wal muslimat Pemirsa salam tipi Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Dimanapun berada Ini kotaman yang pertama Yaitu Allah akan ingat kita Jadi Kalau seandainya Tidak ada Kotaman yang lain Maka ayat ini sudah cukup Kata para ulama Allah ingat kita Allah yang menciptakan kita Allah yang menghidupkan Dan mematikan kita Pemilih surga dan neraka Pencipta langit dan bumi Siapa yang tidak senang Siapa yang tidak bahagia ketika Diingat oleh SWT Kita saja Ketika Diingat selalu oleh orang-orang Apalagi orang yang kita cintai Bahagianya luar biasa Senangnya dirinya Ketika diingat Disebut-sebut Oleh orang yang dicintai Ini Allah SWT Yang menciptakan dirinya Mengingatnya Ini merupakan Keutaman yang begitu besar Lantas apa yang menghalang kita Untuk berjikir kepada Allah Lantas apa yang membuat kita Berat untuk berjikir kepada Allah Lantas apa yang membuat kita Malas berjikir kepada Allah SWT Kita bisa berjikir Sambil berjalan Sambil duduk Sambil berbaring Dan Dalam kondisi-kondisi yang lainnya Tidak membutuhkan Dan mengeluarkan Biaya yang begitu besar Tinggal kita Mau atau tidak Ini Ketaman Zikir yang pertama Komusimin dan muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga dirahmati Allah Dimanapun Antum berada Yaitu Kita akan Ingat Allah SWT Allah akan ingat kita Ketika kita mengingat Allah SWT Ketika kita berjikir mengingat Allah Allah pun ingat kepada kita Dan diantara Ketaman Zikir yang berikutnya Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab Ayat 35 Yang mana Allah SWT Berfirman Laki-laki Dan perempuan yang banyak Berzikir kepada Allah SWT Apa yang akan dia dapat Allah akan menyediakan Untuk mereka ampunan Dan pahala yang agung Luar biasa Masya Allah Laki-laki Perempuan Yang banyak berzikir Laki-laki Dan perempuan yang banyak Berzikir kepada Allah Allah Menyapkan baginya ampunan Tidak hanya sekedar ampunan Allah siapkan bagi orang Yang banyak berzikir kepada Allah Tapi Allah Siapkan baginya Pahala yang besar Rahmat Allah Kasih sayang Allah yang luas Bagi siapa? Bagi yang berzikir kepada Allah Bagi yang mengingat Allah Pantas mereka mendapatkan ampunan dari Allah Dan pantas mereka mendapatkan balasan Mendapatkan pahala dari Allah SWT Sungguh rugi orang yang tidak berzikir kepada Allah Sungguh rugi orang yang lalai dari Mengingat Allah SWT Kita adalah makhluk yang Senentiasa Tidak luput dari dosa dan kesalahan Namun Orang yang berzikir kepada Allah Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT Asal dia zikirnya ikhlas Karena Allah SWT Dan zikir Yang dia baca adalah zikir yang memang Diazarkan oleh Rasulullah SAW Ini kotaman yang kedua Allah Akan menyedakan baginya ampunan Dan Allah akan Menyedakan baginya balasan Pahala yang besar di sisi Allah SWT Komuslimin Wal muslimat Pemirsa salam tipi Yang semoga dimulakan oleh Allah SWT Kemudian Kotaman yang lain Disebutkan oleh Rasulullah SAW Dalam barat termizi Ibn Majah Dari Rasulullah SAW Bersabda Ala Unabbi'ukum Bi khairi amalikum Maukah kalian Aku tunjukkan Perbuatan kalian yang terbaik Maukah aku tunjukkan kepada kalian Amalan yang terbaik kalian Maka Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan Wa azgaha inda malikikum Dan Yang paling suci di sisi Allah Wa arfa'i hafidah rajatikum Dan paling mengangkat derajat kalian Wa khairin lakum Min infaki zahib wal warak Dan lebih baik daripada Kalian impakkan Emas dan perak Wa khairin lakum min antalku aduwakum Dan yang lebih baik Bagi kalian daripada Bertemu dengan musuh kalian Fata dribu'a'na'kohum Kalian Penggal leher mereka Wa yadribu'a'na'kohum Dan mereka Memenggal leher kalian Ka'alu balak Maka parasat mengatakan Tentu ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW mengatakan Zikrullah Berjikir kepada Allah Pemirsa Salam TV Yang semoga dimulakan Alayhi Allah SWT Perhatikan hadis Rasulullah SAW tadi Rasulullah mengatakan Maukah kalian Aku kabarkan Maukah kalian Aku beritahukan kepada kalian Amalan Ya Terbaik Bagi kalian Ini pertama Amalan yang terbaik Keutamaan Berjikir kepada Allah Rasulullah SAW mengatakan Maukah aku beritahukan kepada kalian Amalan yang terbaik kalian Rasulullah SAW mengatakan Amalan yang terbaik Kemudian Wa azgaha inda malikikum Dan yang paling suci Di sisi Allah SWT Ini yang kedua Paling suci di sisi Allah SWT Amalan tersebut Kemudian Wa arfa'ah fi darajatikum Dan yang paling Mengangkat derajat kalian Kemudian Wa khairin lakum min infakiz Zahib al-warq Dan yang lebih baik Daripada Kalian mengimpakkan Mas dan perak Wa khairin lakum min antal kau aduakum Dan yang lebih baik Daripada kalian bertemu dengan musuh Pada Pada deribu A'na kohkum A'na kohum Kalian memenggal leher mereka Wa deribu an'a kohkum Dan mereka memenggal leher kalian Jadi dalam hadis ini Terdapat Ya Beberapa kotaman Yang pertama tadi Rasulullah SAW sebutkan Amalan terbaik Yang kedua Yang paling susi Disisa Allah Yang ketiga Yang paling mengangkat derajat Yang keempat Lebih baik daripada Mengimpakkan emas dan perak Dan yang kelima Lebih baik daripada Bertemu dengan musuh Yang kalian Menggal leher mereka Dan Mereka Memenggal leher kalian Yaitu berzikir kepada Allah SWT Kau muslimin dan muslimat Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Ini keutamaan yang luar biasa Bagi siapa Bagi orang-orang yang berzikir Kepada Allah SWT Tidakkah kita Menginginkan Keutamaan dari sisi Allah SWT Maka selayaknya Sepantasnya Bagi kita Seorang hamba Banyak mengingat Allah SWT Jangan lalai Dari mengingat Allah SWT Banyak berzikir Kepada Allah SWT Terkhusus Dan yang paling Ditekankan oleh Para ulama adalah Ketika kita Berada di pagi hari Dan di sore hari Indah lah kita Menjaga Zikir pagi dan petang kita Karena ini juga Merupakan benteng Bagi kita Dari gangguan Gangguan Musuh-musuh Allah SWT Dari Gangguan-gangguan Hewan-hewan yang berbisa Binatang-binatang yang buas Maka Maka Tidak lah Dia berusaha Menjaga Zikir pagi Dan petangnya Maka sebagian Allah mengatakan Zikir itu Ibarat seperti Baju Besi Baju perang Yang digunakan Ketika berperang Semakin Semakin dia banyak Berzikirnya Maka Semakin tebal pula Baju Besinya Baju perangnya Sehingga ketika Bertemu dengan musuh Maka musuh Tidak bisa melukainya Bahkan ketika dia Musuh itu Bersaha untuk Memanahnya Atau menombaknya Maka panah itu Atau tombak itu Akan kembali kepada Orang yang Memanah tersebut Atau menombak tersebut Demikian zikir Ketika kita Semakin banyak Berzikir Kepala subhanahu wa ta'ala Maka Musuh-musuh itu Tidak akan mudah Menguasai kita Tidak akan mudah Menaklukkan kita Dan mencelakai kita Kau muslimin Dan muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga Dibilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jaga Zikir pagi dan petang Ini adalah Nasihatnya para ulama Kemudian Zikir setelah Selesai sholat Itu juga dijaga Jangan sampai Dilupakan zikir Setelah sholat Kebanyakan kaum muslimin Hari ini Ketika selesai sholat Mereka Langsung pergi Tanpa berzikir Sesibuk apapun kita Ketika kita selesai sholat Usahakan berzikir Atau Sambil berjalan Juga tidak mengapa Yang penting Jangan sampai Tidak berzikir Ketika selesai sholat Kemudian ditekankan juga Kita berzikir Sebelum tidur Bukan berarti Di kondisi-kondisi yang lain Kita tidak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tetap dianjurkan Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap keadaan kita Sebagaimana Nabi kita Muhammad s.a.w Sentiasa berzikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap keadaannya Maka kita lebih layak Lebih pantas Untuk banyak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Kita belum ada jaminan surga Dosa kita belum Ada jaminan Apakah diampuni atau tidak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbanyaklah berzikir Moga-moga dengan zikir Yang kita lakukan Ini menjadi sebab Dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi sebab Kita mendapatkan pahala Dan menjadi sebab Kita mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Mengantarkan kita Masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah orang-orang Yang banyak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Lisannya Berhenti dari Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pantas Bagi seorang muslim Yang Allah berikan Nikmat kepadanya Setiap saat Tapi dia lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah Seorang mu'min Mu'minah Yang banyak berzikir Kepada Allah Yang banyak Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya Ingat kepada Allah Dikala sengsara Tidak hanya Ingat kepada Allah Dikala sakit Tidak hanya Ingat kepada Allah Di saat Dia miskin Tapi tidaklah dia Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap kondisi Dalam setiap keadaan Dilapang Disempit Disakit Disehat Dikaya Maupun dimiskin Tetap Berusaha Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita sentiasa ingat Agar sentiasa Kita diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fazkuruni azkurkum Maka Ingatlah kalian kepada aku Aku pun akan mengingat kalian Kau muslimin Dan muslimat Yang semoga dimulakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syekhul Islam Ibnu Temiyah Rahimallahu ta'ala Berkata Azikru Lilqolbi Mislul ma'ilis samaki Zikir Pada hati Seperti Air yang dibutuhkan ikan Pakai Faya kunu Halus samaki Iza fara Kolma Lihatlah Apa yang terjadi Jika ikan Tersebut Lepas dari air Jadi Demikianlah hati kita Ketika hati kita Tidak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mati Dia akan redup Dia akan gelap Maka dengan berzikir Hati itu akan terang Hati itu akan bercahaya Hati itu akan tenang Inilah perkataan dari Syekhul Islam Inu Temiyah Rahimallahu ta'ala Pemirsa salam tipi Yang semoga dimulakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Perbanyaklah Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah Kutamaan-kutamaan Yang Allah sediakan Dalam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kekhubarkan Di dalam Al-Quran Maupun Melalui Lisan Nabi Muhammad Dalam hadis-hadisnya Agar memotivasi kita Bersemang untuk Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang singkat ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh